Vaksinasi COVID-19 dilakukan kepada para punawirawan TNI AD, Waraka Huri dan Persib dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207BS. Vaksinasi yang berlangsung di rumah sakit Kartika Fusada Pontianak ini juga sebagai contoh kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 1207BS, para purnawirawan TNI AD, Waraka Huri dan Persib mengikuti vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di rumah sakit Kartika Fusada Pontianak. Vaksinasi ini juga bertujuan untuk sebagai contoh kepada masyarakat untuk tidak takut dan ragu dalam mengikuti vaksinasi. TNI sebagai mitra masyarakat telah memberikan contoh bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Selain itu penyelenggaraan vaksinasi juga untuk mencegah penularan COVID-19 agar laju penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan dan ditekan. Hal ini sesuai dengan target nol positif COVID-19 di Indonesia. Dalam acara ini, Komandan Distrik Militer 1207BS Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan turut memantau langsung kegiatan vaksinasi. Berkomunikasi dan menjumpai penerima vaksin serta memberikan motivasi. Jajang Kurniawan berharap program vaksinasi dalam waktu dekat bisa menyasar jumlah masyarakat yang lebih luas dan masif agar pandemi di negeri ini bisa segera berakhir. Alhamdulillah pada hari ini di wilayah Pontiana dan Kuduraya dilaksanakan vaksinasi kepada para Purnawirawan dan istri, para warakaburi dan juga para persik utamanya dari Kodim 1207BS. Tujuannya adalah disamping untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Pontiana dan Kuduraya juga tentunya untuk mendukung kesiapan operasional kegiatan Kodim 1207BS, khususnya dalam melaksanakan TMMD ke-111 di Kuduraya nanti. Dan tentu saja di kegiatan tersebut banyaknya interaksi presid, para Purnawirawan maupun warakaburi yang tergabung dalam TMMD nanti, banyak berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga mereka sudah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan tersebut. Pelaksanaan TMMD 111 Kodim 1207BS nantinya akan berlangsung di dasar Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berbagai program pencegahan COVID-19 juga akan diikutsertakan dalam TMMD 111. Semua dilakukan sebagai wujud dukungan pemerintah dalam melepaskan diri dari jerat pandemi. Tim Liputan melaporkan.